Di depan kita ini adalah pre-cleaning Jadi kita akan coba untuk memisahkan antara Brixu dengan pre-cleaning tersebut Kita punya tool spesial tool Ini spesial tool untuk melepas dan memasang Brixu Dan Brixu Dan Brixu Ini adalah Brixu Tapi ini Brixu yang kita belum lepas Yang akan kita lepas yaitu yang ini Repetnya Tadi kita sudah menggunakan tool Sekarang kalau yang sudah menggunakan tool Repetnya sudah masuk ke dalam Kita tusukkan dengan menggunakan ultraly bag Dan dia akan keluar seperti ini Setelah keluar kita akan bantu dengan menggunakan puncher Untuk melepas ripet tersebut Dan kita coba melepas Brixu nya dari Brixu ini Dan kita coba melepas dan membuatnya Dan kita coba melepas 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 Jika kita coba melepas Jika kita sudah memisahkan antara Brixu dengan Brixu Maka kita perlu untuk membersihkan permukaan dari Brixu yang ini Kenapa? Karena kita akan memasang Brixu yang ini Tepat di permukaan Jika ada kotoran Maka dia akan susah lengket Dan bisa memperpendek usia dari Brixu yang ini Jadi teman-teman Yang ini namanya Brixu Dan ini adalah Brixu Sedangkan untuk memasang Brixu Lining ini ke Brixu Kita butuhkan yang namanya ripet Nah ini adalah namanya ripet Kita pasang pas di lubang-lubangnya Seperti ini Seperti ini kita pasang Untuk semuanya Perhatikan Disini ada dua perbedaan Yang tebal Ini yang tebal Dan yang satu sisinya Yang disini tipis Untuk yang tebal kita pasang di tengah Seperti ini Ini jadi ini yang tebal Kita pasang tepat di tengah Seperti ini Ya ini brick cleaningnya Sudah saya pasang Dengan Brixu Jadi semuanya sudah Saya pasang Dengan ripet Seperti ini Di sisi-sisi Sudah saya pasang semua Tapi untuk yang di Ujung sini Ini kita tidak dapat memasang Kenapa? Tidak ada lubang Untuk di Brixunya Jadi Kita tidak bisa pasang Untuk semuanya Sudah saya pasang Setelah itu Kita akan Menggunakan isolasi Untuk menahan Repet ini Tidak jatuh Saat kita akan Mengencangkannya Dan untuk Orderan Brick cleaning Teman-teman Perlu diperhatikan Yaitu Ada kode disini Yaitu 225 Ini saat Pemorderan Kita berikan juga Kode ini Jadi ada Beberapa ukuran Dari ukuran Brixu Disini Kita order Untuk yang Brick cleaning Tipe 225 Dan juga Yang kita order Tipe Brick Leaning Untuk Tipe Standard Atau Oversize Untuk yang di depan ini Adalah Brick cleaning Tipe Oversize Terima kasih Ini Brick cleaning Yang sudah Saya Repet Jadi Seperti ini Sekarang kita Keluarkan Isolasinya Ya ini Tampilan Setelah kita Melakukan Repet Perhatikan Repetnya Sudah terpasang Lakuannya Sudah Kita lepas Seperti ini Jadi ini Brick cleaning Ini Sudah siap Kita